Audio Jumbo Kabar duka menghampiri bulu tangkis Indonesia Sang legenda, Ferawati Fajrin, meninggal dunia Kabar Ferawati Fajrin meninggal dunia disampaikan oleh PBSI melalui rilis resmi pada minggu, tanggal 21 November 2021, pagi WIB Dunia bulu tangkis Indonesia kembali berduka Salah satu pahlawannya, Ferawati Fajrin telah berpulang dengan tenang di rumah sakit Darmais, Jakarta, Minggu, tanggal 21 November 2021, pukul 6.58 WIB Demikian keterangan resmi PBSI Ferawati Fajrin meninggal dunia pada usia 64 tahun Ferawati berpulang setelah sempat menjalani perawatan akibat penyakit kanker paru-paru Ferawati, juara dunia bulu tangkis 1980, meninggalkan sang suami, Fajrian Shahbidun, seorang anak dan dua cucu Pada masa jayanya, Ferawati Fajrin adalah salah satu pebulu tangkis terhebat yang dimiliki Indonesia Postur tubuh tinggi, 178 cm, dan tegap sangat mendukung Kipra Fera, sapaan akrabnya, di bulu tangkis Saat masih aktif bermain, Ferawati turun di tiga nomor sekaligus yaitu Tunggal Putri, Ganda Putri, dan Ganda Campuran Hebatnya, Fera sukses meraih gelar juara di tiga nomor tersebut Di sektor ganda, pemain-pemain yang pernah berpasangan dengan Ferawati adalah Imelda Wiguna Ivana Lai, Yanti Kusmiati, Bobby Ertanto, dan Eddie Hartono Ferawati Fajrin yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1957 memulai karir bulu tangkisnya pada 1977 Bersama Imelda Wiguna, Ferawati berhasil menjuarai turnamen Dutch Open pada 1977 Prestasi Gemilang Fera berlanjut pada tahun berikutnya dengan memenangi Denmark Open dan meraih medali emas Asian Games Puncak prestasi Ferawati Fajrin di dunia bulu tangkis tercipta pada 1979 dan 1980 Pada 1979, masih bersama Imelda Wiguna, Fera berhasil menjadi juara salah satu turnamen bulu tangkis paling bergensi All England Kemudian pada 1980, Ferawati Fajrin sukses menjuarai nomor tunggal putri kejuaraan dunia IBF, sekarang BWF Tiga tahun setelah merebut gelar juara dunia, Ferawati sempat vakum dari bulu tangkis Ia vakum sampai tahun 1985, lalu kembali bertanding pada 1986 Setelah comeback, Fera turut membawa Indonesia meraih gelar Piala Sudirman 1989 Ini merupakan gelar Piala Sudirman pertama dan terakhir Indonesia hingga saat ini Kala itu, Ferawati Fajrin tampil di Piala Sudirman bersama Susi Susanti, Edi Hartono, Rudi Gunawan, Yanti Kusmiati dan Edi Kurniawan Tahun 1989 sekaligus menjadi kipra terakhir Ferawati Fajrin di pentas bulu tangkis internasional Menurut rencana, Ferawati Fajrin akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada minggu siang ini Ferawati meninggalkan goresan tinta emas bagi bulu tangkis Indonesia Kini, sang legenda telah beristirahat dengan tenang Selamat jalan, pahlawan bulu tangkis